Kalau dilihat dari keuntungan harganya pas bagus? Pas bagus ya bisa 2 juta setengah, bisa 3 juta itu bersih. Berarti bisa 100 sampai 150 persen lebih keuntungan dari modalnya. Ini lagi panen bosku. Ini spesialis penanam kenikir berada di Desa Njubat, Kabupaten Nganjuk. Kecamatannya ikut ngeronggot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bosku dengan LB Sob Channel, Channel Awang Besok. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan, dilancarkan risiknya, dan selalu tambah barokah dalam hidupnya. Oke bosku, kali ini kita akan review atau akan kita sharing-sharing masalah budidaya atau menanam sayuran kenikir bosku. Sayuran kenikir termasuk sayuran yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Karena banyak mengandung vitamin juga bisa menyembuhkan lemah jantung, asam murat, mengulangi kolesterol, dan mungkin masih banyak lagi lah kegunaan atau manfaat-manfaat khasiatnya dari tanaman kenikir. Nanti bosku bisa langsung cek di Google. Tetapi sebelum itu bosku, tolong dibantu klik subscribe-nya, gunakan loncengnya, agar bosku bisa menikuti video video terbaru dari kami. Dan tolong di-share agar video ini juga bermanfaat bagi para bosku yang lainnya. Oke bosku, langsung saja kita berbicara sharing-sharing dengan nanti yang ini nanam tanaman kenikir. Ini proses panen kenikir bosku. Ini umur 30-35 hari. Kenikir itu penanamannya mudah. Juga kalau masalah hama, biasanya kalau di sawah itu yang dikeluhkan petani itu haram hama tikus. Itu kalau sama kenikir, tikus tidak berani sama sekali bosku. Tidak mau makan. Tidak mau makan, jadi aman. Terus biasanya penanamannya itu kalau di antara musim kemarau sama musim penghujan itu tidak sama. Jadi umurnya kalau musim penghujan itu bisa lebih panjang. Ini kita mau ngobrol-ngobrol sama petani kenikirnya, Mas Ali. Biasanya itu kalau peratus itu panennya sampai berapa ton, Mas Ali? Kalau peratus itu bijinya habis 4 kilo. Satu kilonya itu bisa mencapai bobot 5 kental, 6 kental, 7 kental. Kelihat lahannya. Kalau lahannya cemplongan seperti lahan berantang ini seperti itu. Itu bisa 7 kentalan per kilo. Berarti kalau papan, kalau di Jawa itu kan istilahnya kita pakai roh. Kalau satu seru berarti bisa berapa ton? Satu seru itu bisa 2 ton setengah. 2 ton setengah. Nanti masalah hasilnya kita lihat dari harga jualnya ya. Harga jualnya. Terus minimal harga jual itu keuntungan terkecil. Maksudnya seamu-amu ergo. Kalau harga itu rusak, itu petani peratus, peratus itu bisa 1.200.000, bisa sekar tengah juta. Itu hasil-hasil panennya ya? Dengan modal? Dengan modal 800. 800.000, itu dilihat dari parah-parahnya harga. Maksudnya seamu-amu ergo. Kalau dilihat dari keuntungan harganya pas bagus. Pas bagus ya bisa 2 juta setengah, bisa 3 juta itu bersih. Berarti bisa 100 sampai 150 persen lebih keuntungan dari modalnya. Ini lagi panen bosku. Ini spesialis penanam kenikir berada di Desa Njuwet, Kabupaten Nganjuk. Kecamatannya ikut ngeronggot, Jawa Timur. Nanti bosku kalau mau request atau tanya-tanya nanti bisa lewat kolom komentar. Penanamannya mudah. Apalagi kalau di apartemen bosku. Kalau di apartemen itu kita kan biasanya lahannya sempit. Bosku bisa tanam di pot bisa nanti. Atau di skala perkotaan punya lahan 1 meter, 2 meter. Untuk sayur setiap hari juga bisa bosku. Mudah sekali, simple. Nanti bisa ambil bijinya. Bijinya itu paling 1 gram sudah jadi banyak. Nanti kalau untuk skala dibuat sayur sendiri. Sekali tanam nanti bosku bisa panen terus. Maksudnya sampai berkali-kali begitu kita potong nanti tumbuh lagi. Kita potong tumbuh lagi. Jadi sekali tanam bisa panen berkali-kali. Tapi kalau untuk skala sawan biasanya itu kalau kita tanamnya 1 kali. Terus kita biarkan, kita pupuk, kita hasilnya kurang bagus. Jadi dibobot itu biasanya pengaruh. Makanya setiap kita habis panen tanah langsung kita olah lagi. Seperti ini. Ini tanahnya yang mau kita olah seperti ini bosku. Nanti di sela-selanya ini kita kasih kenikir. Jadinya seperti ini. Ini umurnya 30-35 hari. Cepat bosku. Ini kenikir yang sudah berumur sekitar 20 harian bosku. 20 harian. Kendala pertama itu tanam mulai nebar sampai umur 15. Itu biasanya itu rumputnya kalau tempatnya itu memang penuh rumput itu rumputnya agak banyak. Jadi nanti diusahakan untuk membersihkan rumputnya itu di atas umur 15. Habis itu, cuma 1 kali itu nanti sudah ke depannya sudah kalah itu rumput. Kalau ketinggian sudah 20-25 cm. Terus untuk pengelolaan tanyanya seperti ini bosku. Jadi ini kita pakai di bak-bak itu. Jarak 2 meteran dikasih cempong istilahnya kalenan. Nanti tujuannya untuk kalau kita mengairi itu mudah. Nah ini tiap 2 meter ada cempongnya tidak perlu dalam-dalam. Yang penting untuk pengairannya itu mudah. Terus kalau sudah habis dibersihkan rumputnya ini nanti dikupuk. Habis itu sudah dibiarkan channel ini sudah sampai panen. Kebetulan hari ini harganya berapa mas Ali? Pas panen hari ini? Harganya hari ini Rp4.000. Wah lagi puncak ini ya? Berarti keuntungan bisa? Bisa mencapai Rp5.000 bersih. Wah ini cuma tempatnya berapa tadi? Rp370.000 bersih. Berarti keuntungan dari modal bisa mencapai hampir 200% bosku. Iya. Dari modal itu cuma Rp30.000 sampai Rp35.000. Ini kita ngomongnya enaknya bosku. Terkadang pemasarannya itu kalau pas banyak itu ya tetap mampu. Cuma tidak ada ruginya. Keuntungan saja menipis tapi kalau pas begini ini jarang yang nanam. Kebetulan banyak jadi harganya melambung sampai per kilo Rp4.000. Jadi bisa untung sekitar 300% lebih. Mungkin nanti ini bisa dibuat sharing lah ke teman-teman yang ingin didaya atau menanam pohon genikir. Ini prosesnya panen seperti ini bosku. Tidak untung dipotong. Nanti ini ditimbang. Kalau sudah ditimbang ada yang ambil sendiri. Kalau masalah pemasarannya mungkin di daerah yang belum begitu pasaran. Jadi jarang yang nanam. Nanti nyoba saja. Tidak usah banyak-banyak. Masalah pemasaran bisa langsung dibawa ke pasar. Kalau masalah sayuran tetap laku bosku. Ini umur 30 sampai 35 hari sudah panen. Ini nanti habis panen ini sudah selesai diambil langsung biasanya kita olah. Kita pakai mesin. Nanti langsung ditanam lagi bosku. Jadi tanam penirgir itu 1 tahun bisa 7 sampai 8 kali. Soalnya cepat umurnya cuma 30 sampai 35 hari. Sementara itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Jangan lupa tolong dibantu klik subscribe-nya. Bunyikan loncengnya agar bosku bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Akhirnya saya akhiri. Selamat beraktifitas. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.